edisi selanjutnya sahabat-sahabat ini hasil dari belusukan pagi ini ini saya baru angkut lumayan berat hasil kotongan jangkupan kimang wah awas awas telinga kena duri beginilah pepensai aduh alhamdulillah aduh aduh ada haduri aduh 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 beginilah perjuangan 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 aduh siap ya aduh 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 wah perjuangan berbun aduh 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 proses pindah jangkupan kimang kelahan aduh beginilah perjuangan para pepensai ini wah alhamdulillah ini sudah nyampe ke markas nyampe ke markas nyampe ke markas aduh ini saudara aduh 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 akhirnya nyampe juga alhamdulillah alhamdulillah aduh bentuk bonsai kimang hasil cangkupan ini saya pergunakan media di saat kita menanamnya menggunakan pasir dan jangan lupa setelah ditanam tentunya harus kita siram ini saudara-saudara kita siram dulu hasil tanam cangkupan kimang yang baru kita angkat maksudnya yang baru kita ambil dari indukannya oh iya ada hal penting lagi setelah kita tanam dan kita silam tentunya jangan langsung terkena sinar matahari kita harus tempatkan di tempat yang teduh tapi jangan terlalu teduh khususnya bonsai kimang ini karena kalau terlalu teduh bahkan terlalu lembab kelembabannya sangat tinggi juga terkadang juga rentan untuk busuk akar begitu yang bisa saya lakukan untuk nanaman pohon kimang ini aduh akhirnya hasil cangkokan sudah tertanam juga ini sahabat-sahabat ini media tanam awal cangkokan saya pakai masir kali aduh mudah-mudahan subur sesuai ekspektasi kita jangan lupa bahagia dan satu hal lagi gimana di dalam kita berbonsai jangan lupa kita ikuti alurnya kita ikuti geraknya nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya sampai jumpa di edisi selanjutnya selamat selamat selamat